Berbagai persiapan, mulai dari menyiapkan mobil komando, memasang spanduk, serta bendera serikat. Mulai dilakukan sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, atau MSPLM SPSI. Mereka juga sudah mulai mendatangi kantor SPSI yang berada di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat, sejak Senin pagi. Beberapa tuntutan akan disuarakan di hari buruh yang jatuh 1 Mei. Salah satunya menolak tenaga kerja asing dan mencabut perpres nomor 20 tahun 2018. Mereka juga akan menggelar aksi tolak upah murah. Kita tahu bahwa sekarang di Indonesia ini sudah dibanjiri tenaga kerja asing gitu ya. Ya artinya bahwa tenaga kerja kasar sekarang sudah dibanjiri oleh tenaga kerja Cina. Padahal Republik ini masih banyak sekali warga Indonesia yang masih membutuhkan pekerjaan. Kedatangan tenaga kerja asing di Indonesia sempat jadi polemik di media sosial. Saat Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakiri menjawab pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang sekaligus pakar hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra tentang banjir TKA di Indonesia. Isu semakin meruncing saat ada usulan pembentukan pansus angket terkait tenaga kerja asing di Indonesia oleh DPR RI. Namun Menteri Ketenaga Kerjaan RI menilai pembentukan pansus tersebut tidak relevan. Karena dalam rapat sebelumnya Komisi 9 DPR RI telah mengapresiasi kerja Kementerian Tenaga Kerja. Artinya bahwa kalau institusi resmi di dalam DPR yang bernama Komisi sudah merekomendasikan sebegitu, ya artinya pikiran-pikiran yang lain di luar itu menurut saya menjadi tidak relevan. Sementara itu di pihak lain, Ombudsman RI menemukan dugaan mal-administrasi pekerja asing yang ada di sejumlah daerah di Indonesia. Ini diduga kibat kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah. Yang menjadi celah untuk TKA ilegal masuk dengan mudah ke Indonesia. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia saat ini mencapai 126 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat 70 persen dibandingkan akhir 2016 lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.